Tujuannya itu tadi, supaya dia itu gak kawin, gak menikah, gak payu, gak laku Maka dari itu amalkan ayat kursi ini Manfaat ayat kursi untuk judul Bagi yang susah judulnya amalkan ayat kursi seperti ini Caranya bagaimana? Ketika anda tidak tidur, anda akan berdoa Setelah berdoa, anda baca ayat kursi jumlahnya 7 kali Lalu dengan cara tangan seperti ini Setelah 7 kali, maka tiupkan kepada tangan anda Setelah itu rokok ke muka, terus turun ke bawah Terus, lakukan itu tiupannya berapa? 7 kali Kenapa seperti itu? Biasanya orang yang susah judulnya itu mengalami hal yang kurang baik Atau istilahnya disumbat judulnya Atau istilahnya dipagari oleh orang lain Entah itu mantan pacarnya Atau orang yang gak suka kepada dia Maka dari itu ketika dia mendapatkan pasangan yang bagi dia pas Tetapi pasangannya pasti akan pergi Mengatakan Ah saya gak tercet sama dia Padahal hubungan sudah lama Bertahun-tahun Dan itu bukan terjadi satu kali Tapi terus menerus Ya karena memang dihambat oleh orang lain Tujuannya itu tadi Supaya dia itu gak kawin Gak menikah Gak payu Gak laku Maka dari itu amalkan Ayat kursi ini Ketika anda mengamalkan ini Secara otomatis ya Pagar yang dikirim oleh orang lain Atau sihir yang dikirim oleh orang lain Untuk mengambat judul anda Dengan sendirinya akan terkikis Atau istilahnya akan meluntung Nah Seperti itu Nah Jika anda sudah melakukannya Tetapi anda ingin lebih kuat lagi Atau lebih cepat lagi Anda bisa menggunakan Garam ruwatan asmara Nah Ketika Garam ruwatan asmara ini Anda gunakan untuk mandi Maka Sihir Ataupun Menghambat yang lain Misal pagar yang dikirim oleh orang lain Akan Tuntur dengan sendirinya Secara otomatis Untuk mendapatkan garam ruwatan ini Bagaimana Anda bisa membuat asetan Namun Sudah dikirim oleh Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya